Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nora Yovita Sari dengan NIMP 21106120.1124 dari Universitas Sumatera Barat dengan jurusan manajemen tahun angkatan 2021 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkelihan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM selaku dosen aspek hukum dalam bisnis Baiklah, saya akan menyampaikan rangkuman materi perkelihan aspek hukum dalam bisnis Materi yang pertama mengenai pengertian hukum, tujuan, dan sumber hukum kodifikasi normal dan hukum dalam kehidupan sehari-hari Sebelum membahas lebih lanjut saya akan membahas tentang pengertian hukum Pengertian hukum adalah keseluruhan aturan maupun keedah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah haku di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi Materi pertama yaitu tentang pengertian hukum, tujuan, dan sumber hukum kodifikasi norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari Hukum itu sendiri adalah undang-undang yang dibuat dan ditegalkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perlaku masyarakat Tujuan hukum Yang pertama, keedah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketetiban Yang ketiga, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketetiban Sumber sumber hukum dibagi menjadi dua Yang pertama, sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil Yang kedua, sumber hukum formil adalah hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan atau keedah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum Kodifikasi hukum Kodifikasi hukum ialah pembukuan atau jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis Faktor yang membentuk pembentukan hukum yang pertama, ekonomi, politik, sosial, dan budaya Materi kedua, yaitu tentang subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai perunasan hutang Subjek hukum adalah Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum Jenis-jenis subjek hukum adalah Yang pertama, subjek hukum manusia Yang kedua, subjek hukum badan hukum Macem-macem badan hukum Badan hukum yang pertama itu badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam badan hukum tersebut Contohnya PT, kooperasi, firma, dan lain-lain Kedua, badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-perundangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu Contohnya, lembaga-lembaga pemerintah baik bank-bank negara Objek hukum adalah segala sesuatu yang merfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek hukum dalam suatu hubungan hukum Jenis benda pada objek hukum yang berdasarkan pasal 503-504 ke UHA perdata Yang pertama, ada benda bergerak adalah Benda yang menurut sifatnya dapat dipindah sendiri ataupun dapat dipindahkan Benda dapat dipindahkan menjadi ujah itu benda bergerak karena sifatnya Benda bergerak karena ketentuan UU Kedua, benda tidak bergerak adalah Penyurahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyurahan secara yuridis Bank itu bergerak dibedakan menjadi tiga Yaitu pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya Yang kedua, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang Yang ketiga, benda tidak bergerak karena tujuannya Macam-macam perawasan hutang Yang pertama, jaminan umum Yang kedua, jaminan khusus Gadai Gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditor Atau sesuatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor Sifat-sifat gadai Adanya sifat kebendaan Hak untuk menjual atau kekawasan sendiri Hak provinsi atau hak yang untuk didahulukan Objek gadai adalah Semua benda bergerak dan pada dasarnya berwujud maupun tidak berwujud Yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang Yakni berwujud surat-surat pihutang kepada pembawa dan atas nama serta hak patent Materi ketiga, tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia Hukum perdata adalah Arti luas dalam meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan Hukum perdata yang berlaku di Indonesia Yang pertama, hukum perkawinan Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 Yang kedua, hukum waris Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal Diberikan kepada yang berhak seperti keluarga Yang ketiga, hukum kekeluargaan Hukum perdata yang mengatur pilihan hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan Yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antar suami istri Hukum perdata yang berlaku di Indonesia Yang pertama, hukum perikatan Merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang satu dengan orang yang lain Karena perbuatan atau peristiwa atau keadaan Yang kedua, hukum perorangan Hukum mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum Dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak untuk bertindak sendiri dalam melesanakan hak-hak itu Yang ketiga, hak kekayaan Hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda Sistematika hukum perdata yang ide ini Sistematika hukum perdata di Indonesia Yang pertama, hukum perorangan Hukum kekeluargaan Hukum harta kekayaan Dan hukum waris Materi keempat, tentang hukum perikatan Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih Di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu Perbedaan perikatan dari yang pertama, obligatio servis atau perikatan perdata Yang kedua, expanding verbintensis Yang ketiga, perikatan prinsipal atau perikatan pokok Dasar hukum perikatan Sumber perikatan dalam pasal 100233 keuha perdata Uji pasal tersebut itu Tiap-tiap perikatan yang dilahirkan Baik karena persetujuan, baik karena undang-undang Azaz-azaz dalam hukum perikatan Azaz hukum adalah Perikatan dasar yang terdapat dalam hukum kongret Atau di luar peraturan hukum kongret di Indonesia Azaz-azaz dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 keuha perdata Yang pertama, azaz kebebasan berkontrak yaitu Bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah Sesah bagi para pihak yang membuatnya Dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Yang kedua, azaz konsensualisme Artinya, bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya Kata sepakat antara pihak mengenai hak-hak yang pokok Dan tidak memerlukan suatu formalitas Wansprestasi dan akibatnya Wansprestasi atau dikenal dengan cidera janji Adalah yaitu Kondisi tidak disanakannya suatu prestasi Kewajiban sebagaimana mestinya Yang telah disepakati bersama-sama Yang dinyatakan dalam suatu kontrak Ada pun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Akibat-akibat wansprestasi berupa hukum atau akibat-akibat bagi debitor yang melakukan wansprestasi Dapat digolongkan menjadi tiga kategori Yang pertama, satu, membayar kerugian yang didilita ke retor atau gantingan Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian Yang ketiga, peralian risiko Hapusnya perikatan Perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi keretia-keretia sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata Cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut Yang pertama, pembaruan hutang Yang kedua, penyimpanan hutang Yang ketiga, pembebasan hutang Yang keempat, barang yang terhutang Yang kelima, yaitu kebetalan dan pembatalan perikatan Yang keenam, syarat yang membatalkan Yang ketujuh, kadal luar sah Materi kelima itu tentang hukum perjanjian baku atau standar Yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur dalam dan luar bergelik wet book atau BW Standar kontrak adalah Perjanjian baku adalah penggunaan dalam transaksi konsumen Dan standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau keperhatisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi Macam-macam perjanjian yang pertama itu perjanjian tertulis Perjanjian lisan dan perjanjian dengan sama-sama dan perjanjian dengan beban Yang keempat, itu perjanjian dengan sepihak dan perjanjian timbal balik Yang kelima, perjanjian konsesual, formal, dan real Syarat-syarat perjanjian Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan Yang ketiga, suatu hal tertentu Yang keempat, suatu sebab yang halal Saat lahirnya perjanjian, berdasarkan pasal 1320 dan 1338 pas ayat 1 BW atau KUH perdata dikenal adanya asas kanses konsensual Adalah bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensual dan atau sepakat para pihak membuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak Yang pertama, teori pernyataan Yang kedua, teori pengiriman Yang ketiga, teori pengetahuan Yang keempat, teori penerimaan Pembatalan dan perjanjian Pembatalan perjanjian Satu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum Perusahaan perjanjian Perusahaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya Materi keenam tentang hubungan hukum perdata dengan hukum dagang Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang-orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan Sedangkan hukum perdata adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya Dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan Hubungan antara KUHD dan KUH perdata adalah sangat erat Hal ini dapat mengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi Berlakunya hukum dagang Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa, di Italia, dan Perancis setelah lahir kata-kata sebagai pusat perdagangan Hubungan pengusaha dan pembantunya Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi Yang pertama, membantu di dalam perusahaan yaitu pelayanan toko, pekerja keliling, pengurus, filial, pemegang, prokursi, pemimpin perusahaan Yang kedua, membantu di luar perusahaan seperti agen, perusahaan perbankan, notaris, dan pangkalan Pengusaha dan kewajibannya Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yaitu Pertama, membuat pembukuan Yang kedua, mendaftarkan perusahaan Materi ketujuh, bentuk-bentuk badan usaha perasoran terbatas, kooperasi, hiasan, badan usaha milik negara Badan usaha adalah kesatuan yudis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan Sedangkan, perusahaan perusahaan adalah yang dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha Pemerintah melegalisasikan perusahaan perusahaan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Pendudusian dan Perdagangan nomor 23 MPP atau KEP Tentang lembaga-lembaga usaha dagang yaitu pasal 1 butir 3 menyebutkan lembaga perdagangan adalah suatu institusi atau badan yang dapat berbentuk perorangan atau lainnya atau sejenisnya Sedangkan badan usaha berbentuk hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha Dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran tasarnya Badan usaha berbentuk hukum dibagi menjadi 3 Keseorang terbatas PT, Keperasi, Badan usaha yang bukan berbentuk hukum Badan usaha bukan berbentuk hukum dibagi menjadi 3 yaitu Pertama firma, firma adalah persekutuan menjalankan usaha karena terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan Yang kedua DCV, persekutuan yang dididikan oleh satu atau lebih sekutu komunikator dengan satu atau lebih sekutu kombinator untuk menjalankan usaha secara terus menerus Yang ketiga, persekutuan berdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta pertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga Persoalan terbatas adalah Badan hukum yang dididikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang Ciri-ciri persoalan terbatas yaitu Badan hukum memiliki modal dasar beberapa saham bertujuan untuk mencari tim imbal hasil Contohnya itu PT Partimina dan PT Kimia Farma Terbuka atau TBK Sedangkan koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota Dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi keceteraan anggotanya Ciri koperasi yaitu bertujuan meningkatkan keceteraan anggota dan keanggotaan antas keberadaan anggotanya dan tanpa paksaan Contohnya KUH dan KKD Yayasan Ada dua jenis yayasan yaitu yayasan dididikan pemerintah dan yayasan swasta dan perseorangan Contohnya yaitu yayasan Anawi dan Fatma Alim Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah Secara umum badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara Ciri-ciri BUMN adalah Kekuasaan penduk di tangan pemerintah Yang kedua sumber pemasukan negara Ketiga segala risiko di tanggung jawab pemerintah Materi ke delapan tentang wajib daftar perusahaan Dasar perusahaan Menurut pasal undang-undang UUWDP Dan menurut pasal undang-undang UDP Kewajiban daftar perusahaan Pertama berkedudukan wilayah NKRI Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan Yang ketiga salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban Cara dan tempat waktu pendaftaran Menurut undang-undang nomor tiga tahun 1982 Bab 6 Pasal 9 yaitu Cara dan tempat waktu pendaftaran yang pertama Mengisi formulir Penyerahan formulir Hal yang wajib didaftarkan yang pertama Hal yang wajib didaftarkan Undang-undang nomor tiga tahun 1982 pasal 11 Undang-undang nomor tiga tahun 1982 pasal 12 Undang-undang nomor tiga tahun 1982 pasal 13 Undang-undang nomor tiga tahun 1982 pasal 14 Undang-undang nomor tiga tahun 1982 pasal 15 Dan Undang-undang nomor tiga tahun 1982 pasal 16 Wajib daftar perusahaan, upaya dalam memujudkan pemberian, perlindungan, serta pembinaan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1982 Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Materi ke-9 yaitu tentang pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual Hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksekutif Yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya Yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengertian haki Haki itu sendiri adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat Dapat disimpulkan haki adalah untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu krewitas intelektual Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual Yang pertama, prinsip ekonomi Dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta Yang kedua, prinsip keadilan Merupakan suatu pelindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual Sehingga memiliki kekuasaan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya Yang ketiga, prinsip kebudayaan Merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sasra, dan seni guna untuk menekatkan taraf ke depan Serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Yang keempat, prinsip sosial Yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara Sehingga, hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karyanya merupakan suatu kesatu Diberikan perlindungan berdasarkan kesimbangan individu dan masyarakat lingkungan Klasifikasi hak kekayaan intelektual secara umum Hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori Yang pertama, hak cipta Yang kedua, hak kekayaan industri Hak kekayaan industri Salah satunya meliputi hak patent dan hak merek Hak patent adalah Hak patent adalah Hak ekselusif yang diberikan oleh negara kepada infator Atas hasil penemunya di bidang teknologi Yang untuk selama waktu tertentu dan melaksanakan sendiri pendemunya tersebut Atau dengan pembuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya Sedangkan hak merek adalah Tanda yang berupa gai gambar Angka, nama, uruf, susunan warna, atau komunikasi dari unsur-unsur tersebut Yang memiliki daya pembedah dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa Dasar hukum hak kekayaan intelektual Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual Tercakupannya cukup luas Yang pertama, undang-undang nomor 19 tahun 2002 diganti dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Berisi tentang hak cipta, pelindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi Yang kedua, undang-undang nomor 4 tahun 2001 tentang patent Yang ketiga, undang-undang nomor 15 tahun 2021 tentang merek berisi tentang merek Yang keempat, undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri Materi ke-10 tentang prosedur permohonan hak cipta, patent, merek, desain industri, dan dasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam suatu bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik Desain total letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan jaga kerahasianya oleh pemilik rahasia dagang Lingkup pelindungannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi Desain dagang mendapat pelindung apabila informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya Materi kesebalas tentang konsumen dan pelaku usaha Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat Baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Asas pelindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1919 Tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Dalam perlindungan konsumen berlaku asas Yang pertama asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas kesimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang kelima asas kepastian hukum Tujuan perlindungan hukum Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kemampuan dan kemendirian konsumen untuk melindungi diri Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakai barang atau jasa Yang ketiga, meningkatkan kepembedaian konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi Hak konsumen, yang pertama, menurut pasal 4 undang-undang dalam 8 tahun, sepuluh tentang perlindungan konsumen Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengonsumsi barang atau jasa Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang didanjikan Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur Yang keempat, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang dipergunakan Yang kelima, hak untuk mendapatkan adufakasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian Kewajiban konsumen, yang pertama itu, membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan Yang kedua, bertikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa Yang keempat, membayar sesuai dengan nilai tukar yang sepakati Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sangketa perlindungan hukum Hak dan kewajiban pelaku usaha Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaran kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan Hak untuk menerapkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikat tidak baik Hak untuk melakukan pembelian diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sangketa konsumen Kewajiban Yang pertama, kewajiban menurut pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 19-19 tentang tentang perlindungan konsumen adalah yang pertama, berdikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penyelesaian penggunaan, perbaikan, dan penyelenggaran Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif Materi ke-12 yaitu tentang anti-manopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 menyebutkan pengertian manopoli yaitu satu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha Sedangkan praktik manopoli pada undang-undang nomor 5 tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pengusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Azaz dan tujuan anti-manopoli dan persaingan usaha tidak sehat Azaz yaitu berkaitan dengan keberadaan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik manopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau undang-undang anti-manopoli yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kesimbang antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dan mengujilkan iklim usaha yang sehat di Indonesia tujuannya pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang kedua menjaga praktik manopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dimukul oleh pelaku usaha yang ketiga terciptanya efektivitas esensi dalam kegiatan usaha kegiatan yang dilarang dalam anti-manopoli yaitu dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 pasal 24 undang-undang yaitu ada pun kegiatan yang dilarang tersebut adalah pertama manopoli yang kedua manopsoni yang ketiga penguasaan pasar yang keempat persekongkolan yang kelima posisi dominan yang keenam jabatan rangkap yang ketujuh pemilikan saham yang kedelapan penggabungan peleburan dan peleburan dan pengambilan ahli perjanjian yang dilarang dalam anti-manopoli yang pertama oligopoli dua penetapan harga yang ketiga pembagian wilayah yang keempat pemboikotan yang kelima kartel yang keenam terus yang ketujuh oligopsoni yang kedelapan integrasi vertikal yang kesembilan perjanjian tertutup yang kesepuluh perjanjian dengan pihak luar negeri dari ke-13 tentang undang-undang anti-manopoli dan komisi pengawas persaingan usaha atau KPPU pembahasan yakni tentang yakni tentang cakupan pedoman program kepatuhan secara sistematis pedoman kepatuhan ini mencukupi yang pertama yaitu latar belakang yang kedua tujuan cakupan pedoman program kepatuhan yang ketiga tentang pedoman program kepatuhan terhadap penghukum persaingan usaha pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk menjaga pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha yaitu pertama menjaga nama baik dan reputasi perusahaan yang kedua perusahaan dianggap dapat menjadi dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi yang ketiga terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang keempat meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidak patuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang keenam program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memiliki nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis pedoman usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh anak-anak karena itu sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan krateritis perusahaan kerangka penyusunan laporan kepatuhan sebagai berikut yang pertama tujuan komitmen dari elemen perusahaan mengidivitekasikan peranggung jawaban yang cekupan program kepatuhan pelatihan mitigasi dan konsekuensi pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 sekama pengawasan yang efektif mekanisme pelaporan terenek sanksi dan motor rating dan audit dan penyusunan secara berkala hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang anti-monopoli yang pertama oligopoli yang kedua penetapan harga yang ketiga pembagian wilayah yang keempat pemboikan pembokotan yang keempat yang kelima kartel yang keadaan trust yang tujuh oligopsoni sanksi pelanggaran KPPU pelanggaran terhadap ketentuan masalah 41 diancam pidana-pidana paling banyak yaitu 5 miliar atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda materi ke 14 tentang pengertian sanksi penyelesaian dan perbandingan antara perundingan arbitrasi dan digitasi sanksi sanksi adalah pertentangan atau konflik konflik berarti adanya keoposisi atau pertentangan antara orang-orang kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan cara penyelesaian sanksi yaitu yang pertama negosiasi yang adalah perundingan atau masyawara merupakan pertukaran penpatangan dan usaha usul antara dua pihak untuk menyelesaikan satu persengkatan yang kedua yaitu memediasi merupakan mekanisme penyelesaian sanksi dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan melalui pengadilan atau litigasi penyelesaian sanksi secara kontrofesional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasuk dalam tembok juridis yang suka ditembusi oleh pencarian pencari keadilan khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sanksi yang menyangkut bisnis sehingga mulai diberikan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sanksi di luar pengadilan kelebihan penyelesaian sanksi melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemirsa yang lebih luas atau karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pertama peradilan umum peradilan agama peradilan militer dan peradilan tata usaha negara kelemahannya penyelesaian sanksi melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam atau pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum jadi penyelesaian sanksi secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dahulu baiklah hanya itu yang dapat saya sampaikan resum dari materi pertama sampai materi ke-14 jika ada kesalahan kata saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh